Halo semuanya, hari ini kita akan menumis tempe pare yuk lalu tempenya kita potong-potong dulu seperti ini ya lalu kita potong lagi seperti ini ya, kecil-kecil parenya kita buang, bijinya seperti ini dan belah dua ya lalu kita potong-potong seperti ini parenya lalu kita iris bawang merah, tiga buah bersama cabai rawitnya yang telah diiris tak lupa kita siapkan terasinya dan juga petek lalu kita siap limbing uluhnya ya dua saja ya lalu kita iris-iris belimbing uluhnya, potong-potong seperti ini kita goreng dulu di minyak yang panas ya lalu kita masukkan semuanya, petek, satu butir terasi, bawang merah dan juga belimbing uluhnya dan juga cabai rawitnya ya satu, dan sumis dan masukkan irisan parenya ya aduk hingga layuk parenya dan beri sedikit air lalu masukkan garam lalu beri penyedap rasa sesuai selera lalu satu sendok gula pasir satu sendok kecap manis tunggu airnya hingga menyurut ya dan matang sempurna dan ini dia tumis tempe pare asam terasi sudah jadi selamat mencoba di rumah resepnya sangat praktis kan wassalamu dan yang kedua kita akan membuat perkedel tempe ya dan tempenya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini dulu ya kita akan dipotong-potong seperti ini lalu kita siapkan 4 butir bawang putih ya dan satukan lalu kita akan memblendernya hingga halus semuanya menjadi satu dan sebelum di blender kita masukkan airnya blender hingga halus ya lalu tuangkan ke dalam wadah lalu kita beri penyedap rasa sesuai selera lalu masukkan garam lalu masukkan lada bubuknya tepung tepi oka 2 sendok dan 3 sendok tepung terigu lalu aduk semuanya menjadi satu dan kita akan mengocok 2 butir telurnya lalu kita beri sedikit penyedap rasanya dan akan mengocoknya lalu kita goreng deh tempenya masukkan satu persatu semua adonannya lalu tuangkan kocokan telurnya di atasnya seperti ini ya dan tuangkan lagi kocokan telurnya angkat deh hingga warna kuning golden brown seperti ini ini dia pekedel tempe sudah jadi selamat mencoba di rumah resepnya sangat mudah kan semoga bermanfaat resepnya kita lanjut yang ketiga ya dan yang ketiga kita akan membuat sayur kacang asamnya ya disini ada kacang tolon yang telah cuci bersih dan juga akan merebusnya dan akan mencampurkannya bersama kacang merahnya ya sekarang akan mengupas labunya dan akan memotongnya seperti ini untuk tambahannya potong kecil-kecil ya semuanya seperti ini setelah kacang-kacangnya sudah rebus seperti ini dan telah empuk lalu kita masukkan labunya yang telah potong tadi seperti ini ya lalu kita masukkan bumbu racik indoput sayur asamnya semuanya tambahkan garam satu terasi gula pasir secukupnya tambahannya kita akan memakai belimbing muluh ya dua saja dan masukkan belimbing muluhnya dan ini dia sudah matang semuanya selamat mencoba di rumah resepnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh